Bulog memastikan stok beras masih aman hingga Idul Fitri. Tercatat stok beras di gudang bulog mencapai 2.050.000 ton. Direktur pengadaan Perum Bulog, Bahtiar, mengatakan stok tersebut berasal dari sisa penyerapan beras petani dan tambahan beras impor tahun lalu. Bahtiar juga menambahkan serapan bulog mencapai 10.000 per hari. Bahtiar pun berharap panen raya akan lebih banyak masuk pada bulan Mei ini. Ya kita harapkan Mei ini nanti kan panen jadi di Jawa Timur nambah panen nanti di bulan Mei. Kan nggak sama daerah panen. Diawali kemarin dari Sulawesi ya. Sulawesi terus bergerak, Jawa Barat. Nah Jawa Barat kemarin juga sudah mulai bagus. Jawa Barat sendiri per hari nyampe 3.000 ton lebih kan. 2.500, 3.000. Jawa Timur juga sudah meningkat di atas 2.000 ya. Nah itu daerah-daerah produsen beras seperti Jawa Tengah, terus Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, sama Sumatera Selatan. Nah ini alhamdulillah mulai bagus ya. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.